Viral di media sosial, video yang menampilkan adegan mesum di Kabupaten Enrekang pada Selasa, 20 April 2021. Kejadian yang terekan dalam video berdurasi 29 detik tersebut diketahui terjadi di anjungan wisata Sungai Matalu, Kota Enrekang. Diduga pelaku yang ada dalam video merupakan anak di bawah umur. Dalam video tersebut, tampak dua pasangan muda-mudi tengah berjumbu di lokasi kejadian. Satu pasangan berada di tempat duduk stand UKM, sementara pasangan lain berada di motor yang terparkir di depan stand UKM. Lokasi mesum tersebut diketahui berada di anjungan wisata Sungai Matalu yang baru diresmikan pada 19 Februari 2021 lalu. Anjungan diresmikan langsung oleh Gubernur Sulsel, Rurdin Abdullah. Namun, kini malah dijadikan lokasi mesum oleh para muda-mudi tersebut. Ketua Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Masen Rempulu, Sri yang tiningsih memberikan komentar atas viralnya video mesum tersebut. Ia menyayangkan perbuatan asusila yang dilakukan di anjungan Sungai Matalu, Enrekang itu. Terlebih, perlaku merupakan anak yang masih di bawah umur. Ia berpesan kepada masyarakat agar menggunakan fasilitas pemerintah dengan sebaik mungkin. Fasilitas tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk area wisata bagi masyarakat, bukan untuk tempat bermesum. Ia juga minta kepada para orang tua agar menjaga anaknya sebaik mungkin. Sementara itu, Kabit Destinasi Pariwisata Dispo Par Enrekang, Maryadi menuturkan pihaknya sangat mengecam tindakan asusila tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memperketat keamanan di area tersebut. Pemerintah mengajak masyarakat menjaga anjungan agar tetap bermanfaat sebagaimana fungsinya. Tak hanya itu, Maryadi berpesan kepada masyarakat agar memanfaatkan anjungan juga sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat Enrekang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!